Terima kasih telah menonton 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 Gimana menonton Terima kasih telah 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 menonton Masa Ini juga menonton Ini mas Tahun 2000 Ini juga menonton Ini juga menonton Lantai atas Ini juga menonton 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 yang menonton Ini juga menonton ya kaya disana itu sekarang berapa kaya ini ruang kematian pelan 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 ini masih di kamar ya pak ini masih di kamar perawatan sih mas tapi 4.45 cuman yang saya dengar itu banyak jeritan sih mas disini jeritan dalam artian bukan minta tolong tapi kaget kaget dari pasien-pasien yang pernah dirawat kaget misal baru-baru tidur terus kayak guru-guru ada yang kayak nggerakin ketika ini masih aktif loh ya yang tiba-tiba impus mati sendiri kemudian obat yang tiba-tiba jatuh gitu apa tuh ayo mau dimasukkan masukkan seperti biasa itu masuk depannya ini mas dulunya dia itu mau nanya iya ada 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 iwan mengerat juga tidak ada hanya burung karena langsung gak ada bersana sih karena di atas gak itu tanahnya om iya ya karena di atas dia gak nyentuh oh iya 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 gak nyentuh langsung bapak iya semut kemudian apa kecowak tikus ini 10 tahun lebih kan 20 seperempat abad biasanya ada laba-laba banyak iya ini cuma laba-laba kayak di rumah biasa kayak home sweet home ya dan of film maksudnya iya ini ketika mengejap jalan kesana saya gak enak rasakan tuh kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan itu betul jalan lalu lintas terserah kesini dan ini om emang sengaja gak sih dibikin kecelakaan buat masuk sini iya iya ini arah sana kemana mas pernah kejadian aku baca beritanya kecelakaan besar ada orang kecelakaan tiba-tiba langsung diarahkan kesini karena rumah sakit terdekat cuma disini iya iya itu ada beritanya di bangkok pos iya ini gini sih mas ini arah kesana kemana mas kalau aku udah tau ke yang mana secara arah hadap kesana kemana kalau hadap maksudnya timur, barat, selatan timur, barat, selatan kesana itu kemana kemana ya apa ya kompas coba kompas bisa jangan mas gak bisa dibuka seharusnya bisa sih iya jadi ada satu persekutuan jahat ya ini maaf saya sampaikan bahwa ilan jaga keinekannya ke timur ya jahat aku masalahnya energinya nyerap cuy maksudnya aku tuh tiba-tiba tengok aja gitu gala gak tau iya terus gala pas ya ya dimajar utara sangat utara iya iya gak tau aku kan yang liat kamu gak tau semoga yang utara iya 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 dia ketakutan gak ngasih ya gak ngasih ya emang banget ya pak tapi semoga ini salah ya oke ya bukan tapi gak tau semoga salah kan semua harus jadi ya yang tadi buat defak dulu iya 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 ini gini sebelum saya selesaiin apa kita berlanjut ya ada satu satu hal negatif yang yang berkaitan dengan rumah sakit ini sendiri ketika terdengar kabar akan tutup ataupun apa ya jadi ada gejulak secara manajemen manajemen real gitu manajerial ya saya melihat ada satu garis lurus yang dipasang antara sini dengan jalan raya disana sehingga dapat praktik kesugian ternyata rumah sakit ini dimana kejadian-kejadian kecelakaan satu kecelakaan kecil atau satu kecelakaan besar yang lipah bis yang korbonya itu banyak banget dilarikannya disini dan hampir beberapa yang di bagai sini dalam kecelakaan itu tidak salah jadi kalau saya sebutkan itu penyakit non medis yang nampaknya medis kecelakaan paling sering mas disini memang perhitungan secara Feng Shui juga diperuntukkan kurang baik gitu ada sesuatu yang digeser dari koordinat utamanya yang harusnya menghadap ke arah timur pas karena Feng Shui yang menghadap timur dan selatan itu bagus tapi ada beberapa yang sengaja digeser kemudian memang akan menarik energi-energi negatif untuk masuk kesini padang lah juga gak ini kan banyak jendela kebuka ya tadi kita di luarangin kencang ya tapi gak ada yang masuk kesini kayak ada beriannya ya aku gak usah ada pasangnya yuk aks 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 ada yang dari sini ke atas keluar ini dari sini kesini yuk lari gitu kayak oke oh iya iyiyu sorry 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 iya yang LETH ini tadi seperti ini apa, tergeser ya, kayaknya di tengah ya apa? taruhnya tadi disini makan ya tapi disini loh dia tergeser loh dan mepet loh, tapi disini seingat saya ya tadi disini gak apa apa, digeser sama sama sendiri gak tau, gak tau, gak tau, aku gak ingat mau di chat dulu, langsung aja apa sih? seingatku loh ya, aku gak tau, tadi tuh dia disini tapi kenapa pas keluarin, aku langsung nyewetnya kayaknya di belakang, aku gak tau sih ya coba ntar kita cek video ya iya iya ini sudah masuk belum? belum lihat semua kan, cepat iya belum, nanti berikutnya loh mas kita skip aja, langsung aja apa-apa buka ya buka ya lihat buka kan? kayak ada yang namalkan kayak ada sesuatu iya itu yang kami maksud kebanyakan merawat kok bang-bang kecelakaan dengan luka sakit iya, pembakar juga om iya masuk kecelakaan di jalan situ iya kan itu menggegirkan ya beritanya ini badannya ini badannya tangannya gak ada wangasin 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 yang di aborsi tadi ini seru nyambung ke sini tapi apakah ini menjadi clue ya iya om disini juga melakukan praktek serupa yang itu dirahasiakan kamu mengetahkan itu tidak dirahasiakan tidak, silakan mengetahkan apakah ada praktek seperti itu disini ya itu menjadi pertanyaan nih bisa ada praktek-praktek pengebatan gelap ini tuh kenapa harus ada pocok yang berguna kayak gini sih ya di Thailand tuh banyak gitu ya banyak hotel kemarin aku gak tau aku gak tau fungsinya buat apa tapi kayak serang aja di luar semuanya sih atau pintu sebenernya disuntik terus nah aneh gitu pintu kalo kita ngomongin feng shui yang buruk kan pasti ada begituan om iya iya feng shui yang kurang bagus berarti emang percanaan yang iya kayak kurang gitu ya you know what maksudnya kayak emang disengaja gitu loh ini yang ditambah gitu loh iya iya ga naik ga naik kok kayak doang jalan bener dari tadi di atasnya bahan udah gerak juga geser-geser oh gak cish oh ternyata cish oh sorry 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 you can come first you can come first awangnya gitu jatuh jatuh sececeh gitu ya sejejar oke biar tidak ada yang lebih itu ada yang lebih itu tapi dari situ ada yang jalan mas di belakang dari pojokan sini ini ini sebenernya tetap ruangnya sama semua dari lantai tiga ke atas karena dalam kosep bangunan memang kan copy paste sebenernya iya iya resepsi ini mungkin eee news station senguk ya pak iya karena saya melihat perat-perat yang pakai ini sih mas kayak jebet tuh loh di kepala ada ini ada ini ada ini para medis yang tadi berdiri tapi saya tidak menemukan kalau di Indonesia mungkin lobekas rumah sakit selalu ada antitas yang disebut eee gusur-gesot iya disini gak ada iya aku malah lihat kepala muter-muter om sini om parah saja mas 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 lebih riso di luar kok ini luas 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 ini kelas tiga mas ini mungkin kelas dua kelas tiga mas karena spasenya lebih luas dan biasanya kelas dua kelas tiga itu di lantai atas kalau kelas satu mas di lantai bawah karena aksesnya kan lebih enak kok setiap ruangan bawahnya beda masih ke masalah ini lawat kayaknya kelas tiga ini mas ini apa sih pojokan setelah ini coba om risihin dulu om ini pojokan setelah ini apa sih ini kesana kesana om pintu pintu ada dua pintu pintu sama kayak ini jadi ini kelas dua kelas dua kayaknya mas jadi ada ada ranjang satu kemudian ranjang dua ranjang tiga jadi ranjangnya disini ada tiga ranjang disini ini alat apa ini itu alat pacu pacu jantung seperti kalau gak salah sterilisasi alat naf goh coba sembuh lagi kecepat nah itu kita harus membuktikan suara-suara yang tidak masuk akal sebenarnya tapi ini biasanya gini mas ini kalau saya nggak salah kalau nggak cuma sakit ya kalau di nurse station ada ada ini ada apa jendela terbuka apa jendela transparan seperti ini disini bangsal isolasi Oh iya bener penyakit-penyakit luar ya karena ini seperti ini Dhani hanya tiga ya jadi tadi ya mending jangan sentuh apapun kalau nggak pakai klus ini bangsal isolasi jadi jika saya nggak salah masih yang saya rasakan beberapa orang yang luka bakar percobaan bunuh diri yang selamat penyakit menular itu masuknya sini aku dapat satu cerita barusan korban HIV-AIDSong iya iya banyak kita kalau keluar dari sini boleh nggak ini bayar jangan nggak pakai APD ini pakai ini ambil aja dihabisin saranku iya sarung tangan sarung tangannya gimana ya mbak sarung tangan tadi di bawah mbak ini ini caranku karena karena reflect nanti takutnya dua-dua terpasang kamu B1 aja yang kiri yang pas apa-apa jangan ngendungin ini aku kan tangannya kotor ini malah ngucek mata nih kayaknya dimarahin istri gue istri aku isolasi mas kayak gini ada ada penyakit TB paru-paru penyakit kulit mengular juga tapi HIV-AIDS barang banyak sih mas detailnya anak sejenis dan prostitusi banyakan proses jenis sih mas saya lihat di sini hello hello ini sini ada yang mangga ke sini om iya iya nanti 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 kita selesaiin sini dulu tuh mas jenis ya apa-apa yuk ya apa-apa yuk ya apa-apa yuk kita selesaiin sini dulu tuh matiin dulu aja belum kita pintar it's real matiin dulu aja gapapa 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 biarin 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 aku pintau energinya sejauh mana takutnya dia nanti mau ngomong-komunikasi dari situ juga siapa tau kamu pake jenis tangan dulu kan belum jadi-jadi bentar bentar buat yang mau komunikasi bisa bawa disini atau bawa disitu ya bening bening alat 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 jantung yang orang meninggal iya alat ritma penguritma disini 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 dua ini nih iya nah nah oke yang nyala berarti siapa yang mau komunikasi bahasa Thailand sorry kak pak diri kak mas sorry kak jalanya kak pencet gak ya sama ini gak usah enggak sih sorry kak cayennya kak cayennya kak cayennya kak ini aku itu masih banyak ini aku camp dong ini alek mie alek rame banget rame banget rame banget lumang lewat listrik apa segala macam menutup ganggu emang ada yang terlumaknya di emang emang tadi alat ini alat pacu jantung coba, mati apa? yang gak auto-cut oh auto-cut ini tadi alat... alat paci jantung pengukur itu gak? ritme jantung itu loh, nih di sini, di sini, antara dua ini coba ya nyotokin sama yang tadi ini ruang untuk apa di sini juga aktivitas kenceng banget coy mas, mas, mati so, ini aku akan afraid like this iya, makanya ini kali pertama astagfirullah, di ya kan? mbak, belum tahu kenapa mereka gak bisa menerjemahkan ya di sini ya astagfirullah, 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 astagfirullah coba, diulang aja mas di foto sekret aja dulu, mas stagfirullah, dan melon hah? kalau di melon oh iya kalau di melon kenapa berubah-ubahnya? apa nih? tapi di apa ya? berubah dari tadi aku melihat gimana berubah terus tuh nanti berubah jadi apa berubah jadi apa pan of gold no no, holding a gold card nah yang ruang tadi mungkin apa? oke, yuk lanjut gak apa-apa fotoin aja dulu apa-apa-apanya coba dokumentasikan mas, mas, yuk 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 tapi dari tadi ya assalamualaikum merupakan di sini saad diku Allah Mas Sunny anda mau banyak disini dibayang, wtedy benak yang tidur memang ini korban kecelakaan mas bukan anda lamia mati biar sudah darah lo masih iai itu itu, apa om, buat jaringan gitu om mana itu tuh kaya sisa-sisa jaringan ya? paru ini mas nafas ya? ini berarti apa? boleh liat ga? ini kan buat nyedot ini mas dari dalem sini biasanya oh aku tau ini alat bantuin nafas paru-paru buat ayah ini partikel tubuh masih ada cuy dikasih dupa mas oh iya benar aku serius apa? 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 bilang 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 ini tadi gue rasanya gue apa? kalem 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 bilang ya? bilang apa-apa bilang oke? kalem kalem kamu kan udah pernah uji nyali juga dikali urang tapi kaki jambas ya jambas ya ini kaki siapa sedang sebesar ini? iya mas, patuh ini mas ini ditendangin ini mas lu kok, sampe gue kera tapi ya untuk teboknya lu kenapa sih ini? rusak banget lembab ini mas aku acak-acakan bentuknya tapi masih ada bentuk orangnya itu orang meninggal karena lu kebakar mas oh iya guys dan membakar diri sangat berbeda sangit sini mas yah, betul ada sangit sini hanya ini saja, ini kan kebakar mas kesannya, panasnya disini pun beda hai kamu kenapa kok kaya gitu bentuknya he he oh sebesi ini saya sakit gitu tadi di feel burung lho iya iya yuk yuk kita akan lantai atas berikutnya iya iya harus cek semua iya iya harus cek semua iya iya harus cek semua iya iya tadi cek semua jadi kita udah ya? misalnya tapi ini panas ,Bisalnya ini udah ya? Haye hayy hayy haiy ayy oah sorry, sombre sorry, sombre einsai, sombre emang jalanku secepet itu ini lebih ke meja makan sih mas ini lebih-lebih aja isi dua sih tapi ini tempatnya tapi aku lihat kamu gimana segini nggak ada apa-apa karena pas menerin ini kamu tiba-tiba jerit orang biasa tapi kita apa karena ininya doll maksudnya kayak lo apa sih yang kayak kendor oh sorry 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 kamu di belakang lampin lah kalau ini menyebabkan gudang sih masalahnya disini panas banget aku kayak dipakein salon pas ke arah sini ruang kartu emas mungkin mau PIP deh ini kan isi sebaik ruang kartu emas oh lupa mas tata yuk ini isi satu ya mas oh dua isi dua mungkin kayak kelas duanya ya itu mengulupas ini kaca duplex dari luar itu ini tadi tak sorot itu mas ini yang kok ada tembong rokok tembong rokok tembong rokok tembong rokok tembong rokok atau enggak emang itu jadi sesembahan juga bisa sayang banget soalnya rokok sih gitu disini rokok mahal cuy nanti atas kita ke larau ke lantai atas saja langsung bisa masih ada lantai atas kan masih ada lantai atas kan masih ada lantai atas ke atas enggak? ke atas? entah, entah ya udah, caget cuy terus gue temenin aku sini kemana? sama sebetulnya udang tidak, sini bener banget sini panas ada lubang apa kesan aku tuh pilih ngecek dokumen aku tuh mencoba cari-cari dokumen gitu loh di sini banyak dokumen-dokumen Sony aku melihat nggak tahu nah kesini angin masuk coy goyang kesini angin masuk coy menurut saya menurut saya ya kita deket terbatasan di sini dan untuk ini beberapa ruang kita ambil 123 jam dan setiap ruang di atas di sini banyak burung yang meninggal mati mati burung-burung naik kesini nggak bisa hidup dan saya merasa ruang ini tidak ditujukan untuk kasian yuk ada satu entitas besarnya yang di Astagfirullahaladzim di mencoy iya iya memang dimendimend yang saya lihat ada orang pakaian seperti saya kemudian ada seperti Aula kan ini khas banget nih mas ciri-cirinya kayak gini kuat kuat rangka kaki atas bareng burung ini mas mati juga nih tapi ini kayak baruk semua itu iya dan nggak nggak busuk nggak ada nggak apa-apa kayak disep itu mas kayak dimakan kayaknya harus dileser pelan-pelan ya ini ingetin kalau di Indonesia kita pernah kebekas rumah sakit yang ada di eh sekolah yang ada di Kelatan yang ketemu pocong hitam ini rooftop ya tapi kok kayak gini ya ini nggak ada rooftopnya ini latin-latin yang tadi burung burung memang kalau maru dia buta soalnya tapi ini kayak untuk untuk-untuk staff sih ya model ini ketujukan untuk manajemen motor seperti ini ya makan aneh banget iya ada rooftop itu nak coba kemokoran lah iya wih apa tuh cik aku kena bersih di bawahnya kena bersih kordet caka rooftop yuk yuk kita keluar coba enggak sakit papun nah ini barang kan kita hadum dulu ini né bolongnya tuh cantun lagi dicukup tawuk mak dicantun nggak sih itu iya 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 tapi ditembak nggak sih nggak ditembak udah nggak bakalan terbang ke sini coy ini nggak bakalan terbang ke sini coy dada, kebanyakan yang meninggal kecelakaan kaya gini kondisinya luka di kepala, luka di dada iya besok banget yuk mas, kaya diteken gitu loh sudah pernah ada ya? iya jalan, aku pegangin wanginya padahal kenteng banget di luar halo pernah ada kap atau enggak? bukan begitu pernah ada kabar-kabar pernah diluncak sini enggak? ukuran taylan apa pak? pernah loncak yang pernah ada yang sering itu kecelakaan pas banget di depan rumah sakit? karena sering mas disitu saya lihat itu redson sampai hari ini masih masih karena entitas ini saya dapat biar mereka haus daerah sih makanya burung-burung itu sepertinya sebagai kenan karanya entitas yang benar-benar apa sih? bentuknya bentuk itu loh mas iya dia sepertinya om iya ini apa? gak tau kamu gak tau ini apa itu apa? itu apa? ada pendukannya di depan itu pendukannya di depan pendukannya di depan mungkin luar kenceng banget tangannya ya? apa ya? entitas dewa sih om entitas dukung sih maksudnya tapi yang jahat loh yang negatif yang memang belot sih merah kan? merah tangannya banyak kan? tangannya banyak gini badannya manusia cuma tangannya gini iya ada tanduk iya terus bertaringnya gini juga tau aku jadi kayak laba-laba du 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 kayak gini sih mas jalannya ngerayap gini sih iya iya makanya tadi banyak sosok yang kayak gitu kan? iya iya anak-anakannya kan? bahkan itu yang kadang mereka bisa ke jalan kemudian nyandung itu berbentuk spider ya? iya ini bukan kuncil anak cowok dia kayak manusia cuma tangan kakinya banyak dan suka makan darah sih bahkan bangkai? ketika ini itu seberit dipakai cemilan aja mereka burung-burung yang ada di sini oke oke mungkin karena kita kuesnya belum selesai om ya? iya kita bakal lanjutin di lantai yang tadi kita kunjungi pertama di ruang operasi kita sebagai penutup dan kesimpulan nanti sih oke yuk yuk iya 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 dari New Station ini tempat kita ketemu-temu tadi iya iya oh bukan 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 ini di atas itu atas lagi iya di sini aja ceritain ya iya iya ini yang pertama tadi tuh iya mungkin untuk tambahan cerita tuh menyelesaikan cerita yang udah sempet kita dapet oh iya ini ruang kedua mas iya 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 nanti kita gabungin sih apa yang saya peroleh sebenernya kalo mas mungkin lebih penyakit-penyakit menakutkan dan berbahaya betul-betul saya lebih ke non-medic yang saya ceritakan oke sebelum nanti kita tutup bomnya ini cukup menjadikan sih temen-temen maksudnya di dua tempat terakhir ya om ya iya berkaitannya sama urusan yang berkaitan sama rumah sakit atau penyakit iya iya jadi mohon maaf banget sebelumnya hmm banyak juga pasien-pasien yang terkena penyakit menular dan mendapat apa ya dari rumah sakit itu semacam kayak mendapatkan hmm tawaran khusus tawaran khusus untuk dirawat di sini gitu hmm dan sebenernya itu syarat atau dia dikorbankan om di sini iya saking membludaknya pasien membludak iya yang meninggal dalam ini ya maksudnya kondisi sakit ya sakit kebanyakan yang saya rasakan di ruang isolasi adalah mereka yang mengalami penyakit menakutkan ya menular menakutkan penyakit seksual menular juga satunya IVH ya ya merebak banyak banget saya rasakan orang-orang yang kurus tinggal kulit pulang meninggal tidak ada yang jenguk hmm berdarah-darah dari kelamin kan hmm udah apa timbul jamur dan TBC hmm pasti akan ada yang sakit TB gitu dan kemudian mereka merontah-rontah dan ironisnya karena penularan seksual betul om baik sejenis ataupun yang laki-laki dan perempuan hetero nah kasus-kasus yang terjadi hetero kebanyakan yang paling mengenaskan adalah ibu-ibu rumah tangga betul om dimana tertular dari suaminya yang jajan dan bahkan ada bayi dan macam-macam sebenarnya ketika masuk sini itu ada yang sudah kronis ada yang masih penyembuhan tapi yang penyembuhan ini yang kemudian di mendadak kemudian jadi kronis dan bahkan ada beberapa orang transgender juga yang dirawat di sini yang meninggal karena penyakit ini ladyboy ah dapet om iya di sini juga ada operasi penggantian kelamin cuma ilegal iya termasuk menggugurkan juga iya dan ada beberapa yang gak berhasil yang kemudian karena dianggap itu infeksi dan dirawat di sini sampai meninggal selain itu ketika ini mendekati terakhir itu tutup kecelakaan yang paling banyak kecelakaan yang paling banyak kecelakaan di depannya langsung bahas ini karena memang seperti di apa mas hawan informasikan rumah sakit yang terdekat dan UGD ini juga sebenarnya saya merasakan hype-nya ya operasi dengan UGD lebih serem UGD UGD pasti paling-paling bawah di UGD ini teriakan minta tolong bahu amis meninggal itu bonyak mas Jodro karena kecelakaan yang sifatnya hanya minor sampai yang masif itu banyak itu kan satu base rombongan anak-anak sekolah pernah terjadi satu kecelakaan yang menghantam trek yang trek itu sedang parkir si apa sopirnya dangunisi ngantuk dan suara teriakan tangisan itu paling banyak di UGD justru yang ini jadi menurut saya ketika selama ini berpendapat bahwa kamar jenis saya itu menyeramkan hari ini saya mendapatkan pengamuan baru bahwa UGD jauh lebih menyeramkan iya karena kan ee maksudnya korbon pertama kali datang masuk ke UGD ya? iya iya itu sih itu ya? iya karena udah diungkap banget dan saya bingung mau ngambil kemana ceritanya udah head naik banget ini jam-jamnya nyari makan setel 12 ini loh mas alat banjur nafas mas ini loh mas maaf ya itu alat banjur nafas 4 empat dihilangkan mas bahkan empat dihilangkan karena langsungnya nggak bagus ketangkan 4 itu oh ini tulisannya 4 tapi di blok tiga tiga ini tiga beneran iya jadi gini angka empat tuh kan akan mati dalam wakilannya empat itu dan sama hampir sama dengan empat mati empat mati mati tapi empat mati juga empat di semua bangunan itu pasti menghindari angka empat pertama kalau empat itu kan kakinya satu dia nggak stabil nggak stabil dalam artian bangunan itu bisa rubuh yang kedua ekonominya bisa nggak stabil secara hitungan fungsi nah disini masih menurunkan angka empat sehingga kebanyakan yang meninggal di lantai empat berarti lantai empat itu lantai kematian paling berisik juga tadi ya iya iya itu jadi lima dan tiga tiga itu neknya di empat semua pusatnya justru saya menemukan satu lagi selain kita tujuh kamar operasi dan juga sebenarnya ada UGD tapi empat itu banyak sekali entitas yang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan kebanyakan meninggal kasusnya di lantai bahkan ada beberapa orang yang sehat mau pulang tapi tiba-tiba meninggal jadi tadi kita dikasih simbol need itu simbol kematian iya lo bisa nemuin ini mas aku ngerangkein puzzle sih berdasarkan perhitungan fungsi sehingga saya bisa apa ini mas menyimpulkan angka empat sengaja dihilangkan apa agar ini laku kalau angka empat masih ada itu nggak akan stabil terus orang nggak akan mau beli tapi ternyata fungsinya nggak bagus itu daerah hadapnya udah di agak miring seharusnya yang bagus aranya kesana mas oh timur tenggalan selatan ya harusnya keselatan tapi pintunya di depan kesana kenapa menghadapi jalan iya jadi loss dulu ketika rumah sakit ini beroperasi uang yang masuk sama dengan uang yang keluar sehingga bagaimana sih manajemen ini bisa rumah sakit ini tetap survive menggunakan cara-cara jahat salah satunya ada pengejaan yang ada di lantai beli kertas yang bisa saya simpulkan cakep om mainnya feng shui kalau sudah ini seolah betul maksud tak sorry 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 baterainya ini kita kesini dulu kalau nanti kita lanjut ke tempat terakhir ini aku tunggu aku ambil nanti aku analisis ya damn oh sorry sorry mas tak sorry sorry aku lupa dokumentasi kalian aku lupa dokumentasi kalian mas tak mas tak mas tak disini dong ini sampai digeser ya operasi mas operasi yang masih ada ini yang masih ada lampunya yang kita cari oh bersalin iya itu yang buat oh iya ini melahirkan juga bisa tapi bersalin sih mas ini wah ini banyak banget om disini ini operasi satu lagi nih mas yang ini operasi biasa mas yang ini operasi biasa ini yang melahirkan melahirkan dulu baru kebiasa ada yang buat ngamkang dulu mas iya boleh iya masuk 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 iya ini kayak di di lasem mas iya mas langsung eh di lasem di pati persis ini baru masih utuh kayak gini ini mas tak aku memotokin kalian masa meh iya bentar om dan ada lilin disini hmm lilin juga tau gak ya ini tas kayak gimana dan ini masih ada ini cairan cairan ini meja operasi tapi khusus untuk bersalin dan masih ada tuh mas itu mas operasi ini saya selalu gitu SC itu melakukan disini bentuknya tuh sosoknya orang melahirkan dan ini sih mas gunilanak gunilanak yang berasal dari ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan sementeran bolong gak sih om? ada juga hampir sama sih ada kesamaan masih ada jarum jarumnya ya Anastasi iya ya ya itu cuman ada napas di kocok saya aduh napas gak sih? bayi ya? bukan kan nanya kreming nih kayak mas Tata nih ini ya kita nanti sumpit tangan jilin ini gak mungkin ini gak ditancap secara sengaja emang ada yang muja mas entitasnya disini sekuat itu kok ini kuat banget ini ini disini juga ya mas selain memang ketika terbangkalai kemudian banyak orang yang tujuannya negatif datang kesini paling sering adalah loterai kembali lagi dan saya melihat satu entitas yang menyuruh sendor kolong yang dia tidur disini dengan kaki mengangkang dua dan dari kemaluan keluar kepala bayi betul dan si bayi ini yang ngasih tau nomornya iya nomor loter marah jadi posisinya misal kayak gini posisi disini terus kita nanya nulis ada yang nulis disini si bayinya ini ngasih tau ini 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 iya ini 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 pengalaman saya ya sama sama ktc dan pengalaman saya salah penelusuran mau sakit palen serem ini sih jauh sama pati aja saya mengaku ini yang paling jika mungkin disana bintang 5 ini saya kasih bintang 7 ya ini bisa diartiin gak mas entitasnya dan kondisinya dan macem-macem apa itu ada mawarnya ya tapi apakah operasi yang untuk kosmetik atau apa oh ini namanya tunggu 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 iya rumah sakit nawanakon 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 roll apa ya pak ini namanya nawanakon ini bedah oh ini data pasien sama ruangan pembayaran rata-rata ruangan 198 ini petunjuknya mas ini lantai kok ya mungkin mas bisa mewakili lantai juga oh iya iya ini nomornya 153 45 lantai 5 apa mas lantai 5 ruang perawatan ruang males dendam kamar kamar 302 jadi ruang lebih ke ruang ini sih mas ruang apa keperluan ini sih administrasi kalau Quandam segera ket meiner dari beli oke oke para oh jangan, terosok disini jangan diambil jangan dijiwa ya hmmm ini betul-betul mas dia ada lemari ada satu lemari ini jambal operasi mas, tawan udah MCA, ini penyakit-penyakitnya kayaknya, oh diagnasi sebenernya iya bener alamatnya tapi kok ini tukusannya kok masih bagus tuh debu aja gak ada tuh iya tahun-tahun-tahun time waktu jam ya waktu jam oh ini nomor ini kali ini, 11, 6, 40 40 kelahiran, kelahiran 40 semua ini 11, 11, 11, 6, 40 kan disini 43 yang terakhir ada operasi kan 43 mungkin ada sini lagi tapi maksud aku kok gak ada itu mah oh iya ini nanti banyak mas itu yang paling terakhir ini nanti ada beberapa bts yang nanti langsung upload di instastory 40 nih 40 di foto aku udah di foto aku udah di kirim 40 tahun ya dan buat bikin mungkin nanti penasaran kayak aku kemaren baru bikin terus gitu aku di foto mas aku ya kelihatan dari samping pas ini ngecek tohonnya 40 tahun terakhirnya tapi cuma masalahnya ini kan terbuka atau gak tadi mas ini terbuka doang tapi kan ini bagian berikutnya bisa logikanya gak bisa termasukkan makanya maksudku sebagian terbuka tadi kan atau ada orang lain yang buka mas iya atau mungkin bisa logikanya sebelumnya oke lagi kita kesini berarti berarti di luar sana mas luar operasi ini luar oksis ini di belakang di belakang ngut nih aja oh ini oh ini tuh bator ini mungkin yang melahirkan cara normal mas iya kalau disana melahirkan dengan cara normal mas ini kayak kamar mayat gak sih tempat jenazah oh iya oh iya oh ini tempat otopsi berarti ini batinnya eh sebelah apa mas coba gak tau om iya 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 kulkas buat itu jenazah berarti ini ruang otopsi juga mungkin kalau jaring yang mati ditaruh itu dulu gak bisa aja kan alat-alatnya dipindahin apalagi tempat keambitan misi dong aku mau dokumentasi coba aku buka ntar ya coba aku buka ntar ya dibuka iya coba aja bener dong ya aku juga yang pake salat tangan dan masker itu wadah lu loh wadah buka gue aja mana ini ditancapin dulu oh 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 ini ini kayak berjenazah ya iya iya menarik ya mungkin ini gak asli dari sini dipindah ke sini ini apanya dupanya ya soalnya temennya emergency exit ini juga sama mas ada dupa juga mas ini satu ruang yang sering dipake orang mas iya buat cari mungkin buat semacamnya jari itu yang gak enggak sih saya ngapakan satu informasi ini apa gak asli dari sini ternyata iya ini adalah ruang otopsi jadi ketika jenazah dikeluarkan langsung dulu ada ini meja ini asli mejanya nih ya enggak mas ini ini bisa seperti ini bisa tapi agak lebih kecil bisa nah ini ada foto-foto tapi bisa ini memang dipake untuk ruang bedah jenazah kalau kita melihat atau pengusaran tapi harusnya juga ada ruang mandi dan ada kerang airnya harusnya karena pembersihan kan iya gak sih iya gak sih oh iya ini wakil foto-foto tapi kalau ada air ya iya oke foto atau hanya untuk penimpanan saja mungkin di di lawat disini juga bisa oke foto penampakan sih ngasih tau penampakan ini tempat ini yang mau tapi ini bukan disini nih kak nah harusnya kalau mereka ada dagingnya loh mas iya 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 harusnya tapi ini apa berarti memang buat ini penuh pelayatas ya kalau harusnya iya atau kita kita penasaran sebenarnya harusnya kan nyambung nih wooo nah disini gak ada anehnya oh berarti ini settingan buat setting apa-apa iya ini ditempel iya 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 tapi ini asli loh mas iya tapi ini ditempelan tuh iya tau tau tapi ini tempatnya asli loh oh iya ini gak bolong om eh gak bolong iya saya bisa menyampaikan ini pintunya asli cuma bukan ini ruang janasa walaupun sempet iya sempet mengeco tapi kan saya minta minta validasi yang ada disini minta gambaran sesungguhnya dan mereka menunjukkan gak ada jadi ini ruang operasi yang memang operasi terus ini gak asli dari sini dari sebelah jadi operasi misalkan operasiin orang sakit aja dan ini bukan ramah janasa tapi ininya asli mengandung itu secara residual energy ini asli iya ini asli ininya ininya ini disegel kenapa sih sebenernya agar gak buka jadi untuk proses tertentu sih tapi ini juga pindahan tapi ini asli meja operasinya gak kayak gini gak ada ini juga dan yang janggal adalah gak ada pindahan asli keairan kalau topsy harus pakai atau gak dan mejanya gak kayak gini mejanya yang dia ini kaku ha fix ini nyarungan operasi biasa tapi ininya asli loh ini memancarkan satennya lebih serupa loh mas ini apa ya maksudnya itu ada gambar potongan tubuh sama kepala tapi itu bisa jadi peka shooting mungkin propertifnya atau gak yang tapi ini di pusat loh mas kayak gini ini jadi gerbang antar dimensi yang bisa kita temukan disini karena asli mbak ini yuk tuh x room kebater ya mas ame yuk jangan mas gak ilustrasi aja tvnya cemnya cita pun enggak 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 harusnya gini mas kalau mayat mas nah enggak gini juga bisa medan OUT kalau bisa kita h eh itu aja harusnya gini lah buat mayat enggak ada karen kan di sini itu oke belum kita akhiri tapi kita kesini ngantri lucu sih cuman gue bingung gue tauin tempat kayak ini ini kayaknya abis otrasi tuh mas, kayak si you mas gini Indonesia teruslah kau bersih i see you sih mas ini ngomong saya i see you tuh gitu boleh gak kaya gitu mas gue i see you mas nih gapapa mas oke itu logo lagi itu ada scan otak dan kepala maksudnya ini settingan coba kita liatnya bukan gitu mas gak dipasang gak gitu juga oh iya eh iya settingan printan ini bukan ini ya mas sengah seri mas dipasang sini ini ICU ini mas iya pencairan sedapnya iya jadi kita menduga tadi beberapa ruangan dan akhirnya bisa menemukan berdasarkan dokumen yang ada jadi mas sampai ya mungkin kesimpulan dari saya saya dulu ya langsung aja ya he 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 eee menemukan banyak pelajaran dalam kesempatan kali ini tentang rumah sakit informasi positif saya mendapatkan timpon beli dari seorang dokter ya disini informasi positifnya bahwa doa itu banyak terdengar di rumah sakit justru tidak di tempat ibadah karena ketika orang masuk sini dalam kondisi sakit akan seketika ingatuhannya secara ini ya orang yang gak pernah beribadah jadi banyak lantunan doa disini justru dibayar dari daripada tempat ibadah yang berikutnya juga sisi baiknya bahwa di rumah sakit ada orang yang memiliki harapan kesembuhan ingin sembuh seseorang yang terlahir ke dunia selain sisi negatif yang tadi kita bahas dan berikutnya rumah sakit ini juga dinaungi sampai antitas besar yang tadi sudah saya ceritakan dan alhamdulillah apa yang kita ingin semuanya ketemu dan karena sekali lagi karena ada sifatnya dengan demolik ya banyak sekali sesuatu yang itu di manipulatif dan alhamdulillah kita kompak dan juga kita tenang dalam menghadapi sehingga ada beberapa ruang-ruang yang seolah-olah itu manipulatif kita bisa menemukan sejadinya ini ruang apa itu sih mas harus saya main mungkin kalau dari aku experience dari energi yang aku dan teman-teman rasain sih tadi karena kan kita pasti bakal disitu terfokus pada masing-masing apa yang dirasakan masing-masing goda-godaan itu ketiap-tiap orang beda-beda om ya suara-suara bahkan ada sentuhan-sentuhan terus juga apa ya muruk-muruk ini tuh nempel loh di kalian iya iya semuanya termasuk yang di luar juga yang di mobil serius nih sedekat itu kita sama mereka disini energinya besar banget tapi panas banget sih ya mas iya iya ya mungkin ini gak perlu lama-lama sih iya mungkin disingkat aja sebelum kita akhiri karena ini udah mau jam 12 saya sendiri sudah sudah drop sebenernya tapi saya paksakan mas hamipun sama temen-temen pun juga mungkin dipersingkat mas lebih cepet ya jadi intinya syukur kita bisa selesaikan misi malam ini om ya dan ketemu di ruang terakhir seperti yang kita minta kita tanpa rencana kita ketemu di ruang terakhir yaitu kamar operasi dan kamar bersalin dan ya semoga banyak pelajaran ya atau jiwa-jiwa yang ada disini bisa diberikan ketenangan dan mas sakit ini suatu ketika menjadi yang bergula ya mungkin kita tutup kita akhiri terima kasih untuk temen-temen semuanya yang bertugas pada kesempatan kali ini jadi kita ngurusul lihat tempat-tempat yang lebih serem lagi dan ini mata kanannya luar biasa lebih manipulatif jarang sekali kayak gini ya saya sendiri pengalaman mas mas samipun pengalaman pertama dan teman-teman semua terima kasih untuk sebuah jaman nikah yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir jangan lupa tetap like subscribe share sebanyak mungkin dan nyalakan lonceng serta tinggalkan ketik konsumen saran yang di kolom komentar baik di kisah tanah jual dan juga di podcast seberang santai berkata lebihlah Taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mubilatang saya binaringan rahayu saya agung berpati kapan kapan yuk selamat menikmati selamat menikmati